Perbuluan Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Lion Air JT610 PKLQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat kembali dilakukan. Dan saat ini daya baterai CVR diperkirakan masih tersisa 15 hari. Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan TNI Angkatan Laut melepas 88 personil gabungan dari dermaga JICT2. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk pencarian Cockpit Voice Recorder atau CVR pesawat Lion Air JT610 PKLQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang. Pencarian CVR penting dilakukan karena merekam pembicaraan Cockpit Pesawat, Tower maupun situasi penumpang. Dan saat ini daya baterai CVR diperkirakan masih tersisa 15 hari sehingga memungkinkan untuk melanjutkan pencarian. Letaknya pun diperkirakan sekitar 50 meter dari penemuan Flight Data Recorder FDR. KRI Spica dikerahkan karena peralatan kapal yang lebih spesifik untuk mendeteksi logam. Kemampuan alat di kapal ini dapat mendeteksi logam yang tertimbun hingga 60 meter. CVR tetap kita lanjutkan dengan bantuan RI Spica ini karena ada beberapa peralatan yang spesifik saja dimiliki oleh RI Spica. Kemampuan kami kita bantuan dan TNI AR untuk mendukung pencarian. Dan nanti kalau memang pas di reketnya dibuka-buka ada human remain ya mungkin sekaligus kita angkat. Karena kan ketutup sama serbian-serbian itu yang kemarin kan sudah di-sert sudah gak kenal. Nanti kalau serbian itu kita buka, kalau ada di bawahnya masih ada bagian-bagian yang di human remain itu ya kita nanti juga kita angkat. Bahwa lifetime-nya itu kurang lebih masih tinggal 15 hari. Jadi kita survei pertama 7 hari. Semoga-moga 7 hari ini bisa ketemu. Kalau tidak nanti tergantung dari KNKT apakah mau diperpanjang sampai dengan titik darah penghabisan gitu. Terakhir dari pink locator yang dimiliki oleh KNKT menunjukkan di sekitar 5x5. Cuma karena posisinya kemungkinan terpendam sehingga itu masih sulitkan gak mungkin ngeduk. Terima kasih. Terima kasih.